Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat jumpa kembali Ketemuan kali ini kita akan mulai lanjut ke materi selanjutnya Kemarin terakhir kita bahas mengenai sampel Dan menentukan sampel size Kemarin itu yang saya kasih tahu menentukan sampel size Itu dari Slovene, dari Stephen Isaac Sebetulnya ada banyak lagi teknik untuk menentukan sampel size Seperti dari Cochran Ada banyak Ada IC Dan selanjutnya Mengenai penentuan jumlah sampel Terus kemudian teknik sampel juga kemarin sudah dijelaskan Mengenai materi selanjutnya Kita mulai beranjak lagi pada materi yang berkaitan dengan Masih berbicara tentang probabilitas Tapi sudah berkaitan dengan pengujian hipotesa Pengujian hipotesis, penelitian Ini sudah masuk pada materi yang lebih Jauh daripada materi deskriptif Mengenai pengujian hipotesis dan terkesigipan Signifikansi Dari hari ini ke depan kita akan bahas Statistika yang berkaitan dengan statistika inferensial Kalau Anda ingat dulu saya kalau tidak salah pernah jelaskan Ada statistika itu ada statistika deskriptif Ada statistika inferensial Kalau misalkan deskriptif itu Berkaitan dengan pendeskripsian dari suatu variable Baik itu Gak bisa Gimana ya Oh salah Wait Statistik dia Statistika itu ada deskriptif Ada inferensial Inferensial Deskriptif Inferensial Deskriptif Ini kita berkaitan dengan Apa Dengan Tendensi Sentral 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 Nah itu gitu ya Kalau inferensial Ini berkaitan dengan Pengambilan kesimpulan gitu ya Pengambilan Kesimpulan Dan Generalisasi Nah gitu ya Nah dalam penelitian itu biasanya Ada yang Melakukan pendekatan deskriptif gitu ya Ada yang melakukan pendekatan inferensial gitu ya Dimana inferensial ini Nantinya akan berkaitan dengan Apa namanya itu Pengujian hipotesis gitu ya Pengujian hipotesis Kalau pengambilan kesimpulan Generalisasi Kan berkaitan dengan Pengujian hipotesis gitu ya Kalau ini tanpa hipotesis Kadang gitu ya Kalau ini Dengan hipotesis Yang nantinya Akan banyak Sekali gitu ya Berkaitan dengan Seperti misalkan Uji Z Z Z Z Uji T F Z Lalu kemudian Juga Apa namanya itu Uji Korolasi Uji Regresi Dan seterusnya Banyaklah Nanti kita akan Bahas gitu ya Nah tapi Yang jelas Statistika inferensial ini Berkaitan dengan Pengujian statistika Untuk pengambilan Keputusan Tentunya Untuk Mengambilan Keputusan Kita Harus Memiliki Jawaban Sementara dulu Sebelum Mengambil Keputusan Apa iya Apa benar Dugaan Sementara itu Disebut sebagai Hipotesis Nah kemudian Nantinya Hipotesis ini Akan diuji Nah Untuk menguji Hipotesis ini Misalkan Hipotesis ini kan Terkadang Cuma Misalkan Ada beda Ada Beda Antara A Dan B Katakanlah Misalkan A ini 70 B ini 75 Misalkan Tentu beda Ini beda Tapi apakah Perbedaan ini Signifikan Tidak Signifikan Tidak Nah Itu ya Ini yang Akan kita bahas Pada Seterusnya Dimana Apakah Perbedaan Yang Didapatkan Dalam Pengujian Hipotesis ini Memilih Apa Itu signifikan Atau Tidak Nah Ini kita cari Taraf Signif Tapi sebelum Kesana Kita mulai Pada Apa itu Hipotesis Hipotesis itu Kalau Berasal dari Apa Nama Itu Istilah Dari kata Yunani Yang Asalnya Hupo Dan Tesis Kalau Hupo ini Artinya Di bawah Kurang Lemah Sebelum Dan sebagainya Kalau Tesis Itu Teori Proposisi Yang disajikan Sebagai Bukti Jadi Sebuah Teori Sebuah Apa Nunggu itu Dugaan Jadi dimana Hipotesis ini Kita dapat Artikan Sebagai Dugaan Sementara Dugaan Sementara Dari Suatu Permasalahan Nah Dan hipotesis ini Diterima Jika Bahan-Bahan Penyelidikan Yang kita Uji Mendukung Hipotesis Tersebut Hipotesis tersebut Diterima Dan Hipotesis ini Bisa ditolak Jika Kenyataannya Menyangkal Jadi Apa Namanya Tolak Ukurnya Adalah Kenyataan Kenyataan Bahan-Bahan Yang kita Dapatkan Bahan-Bahan Yang kita Uji Nah itu Yang menjadi Bahan Apakah Kita Menerima Dugaan Atau Kita Menolak Dugaan Seperti itu Masih ada Yang masuk Nah ini Nah ini Dalam sebuah Hipotesis itu Yang namanya Dugaan Bisa Salah Bisa benar Nanti 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 kalau Misalkan Ternyata Dugaannya Salah Dugaannya Salah Maka kita Akan Menyimpulkan Bahwa Dugaannya Salah Begitu pun Kalau benar Dan Ketika Dugaannya Misalkan Ternyata Dugaannya Benar Dugaannya Benar Lalu kemudian Ternyata Terbukti Salah Berarti Kalau misalkan Kita Menolak Hipotesis Nol Ya Kita Menerima Hipotesis Alternatif Begitupun Ketika Misalkan Hipotesis Alternatifnya Salah Dugaannya Salah Berarti Kita Menerima Yang lainnya Seperti itu Kemudian Hipotesis Ini Jawaban Sementara Berdasarkan Jenis Penggunaannya Ada Hipotesis Penelitian Ada Hipotesis Statistik Ada Hipotesis Penelitian Kalau Hipotesis Statistik Ini Bunyinya Bentuknya Seperti ini Hipotesis Statistik Jadi H0 Ini Adalah Min Mu Itu Dikatakan Sebagai Cerata Populasi Nah Kemudian Biasanya Notasi Dari H0 Ini Atau Hipotesis 0 Ini Hipotesis Sebutnya Hipotesis 0 0 Adalah Dimana Ketika Pengujian Satu Sample Terhadap Populasi Tidak ada Perbedaan Tidak ada Perbedaan Sama Yang ini Pengujian Yang ini Dengan yang ini Tidak ada Perbedaan Nah Kemudian Selain Kalau Misalkan Tadi Ada Selalu Ada Dua Pilihan Dalam Penentuan Hipotesis Kalau Misalkan Hipotesis Apa Itu Kalau Tidak ada Perbedaan Kemungkinan Kedua Adalah Adanya Perbedaan Nah Adanya Perbedaan Ini Ini Disebut Sebagai Hipotesis Alternatif Hipotesis Alternatif Jadi Kalau Misalkan Sebuah Dugaan Hipotesis Nya Nol Maka Ada Perbedaan Misalkan Tidak ada Perbedaan Antara Rata A Dengan Rata B Hipotesis Nol Nya Begitu Kemudian Ternyata Ada Perbedaan Artinya Hipotesis Nolnya Kita Tolak Dan Hipotesis Alternatif Kita Terima Karena Kalau Misalkan Hipotesis Kalau Hipotesis Berbunyi Tidak ada Perbedaan Lalu Kemudian Ternyata Buktinya Ada Perbedaan Artinya Hipotesis Kita Ditolak Gitu Seperti itu Begitupun Sebaliknya Ketika Misalkan Hipotesis Terdapat Perbedaan Gitu Ya Antara A Dengan B Gitu Ya Kemudian Ternyata Tidak ada Perbedaan Artinya Yang diterima Adalah Hipotesis Nol Dan Hipotesis Alternatifnya Ditolak Seperti itu Kalau Dalam Penelitian Ini Bunyinya Seperti ini Misalkan H0 itu Tidak 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 Perbedaan Antara Perlaku Tingkat Stres Kelas A Dengan Kelas B Misalkan Seperti itu Tidak Ada Perbedaan Hipotesis Alternatifnya Bunyinya Terdapat Perbedaan Atau Ada Perbedaan Antara Tingkat Stres Kelas A Dengan Kelas B Misalkan Seperti itu Ya Jadi Misalkan Apa Nama Itu Rata Dari Kelas A Dengan Kelas B Mio Misalkan 30 Misalkan Dari Kelas B 40 Lalu Kemudian Hipotesisnya Itu Tidak Ada Perbedaan Antara A Dan B Lalu Kemudian Ternyata Hipotesis Statistiknya Seperti Hasil Dari Pengujian Statistiknya Ternyata Rata A Itu 30 Rata B 30 Secara Sekilas Kita Bisa Katakan Terdapat Perbedaan Antara Kelas A Dengan Kelas B Tapi Secara Statistik Itu Belum Tentu Kenapa Kita Harus Uji Dulu Apakah Terpaut 10 Angka Ini Berada Di Titik Dimana Ada Bedanya Atau Tidak Berada Di Kelompok Yang Masuk Perbedaan Lalu Kemudian Tingkat Kepercayaannya Berapa Itu Hal-hal Yang berkaitan Dengan Pengujian Hipotesis Jadi Tidak B Misalkan Rata A Rata B Itu Misalkan Ternyata Berbeda Berbeda Tapi Perbedaan Antara A Dan B Itu Belum Gantung Sana Significant Kenapa Ada yang Langsung Lagi Oke Nah Misalkan A Dan B Itu Berbeda Tapi Apakah Significant Atau Tidak Itu Yang Jadi Soal Sebelum Kesana Sebelum Terkait Dengan Signifikansi Saya Lanjutkan Dulu Mengenai Hipotesis Berdasarkan Jenis Pengujiannya Ada Tiga Pengujian Ada Hipotesis Deskriptif Ada Hipotesis Asosiatif Ada Hipotesis Komparatif Kalau Hipotesis Deskriptif Ini Berkaitan Dengan Apakah Apa Namanya Itu Asumsi Yang Kita Ajukan Itu Bersama Tidak Dengan Ininya Dengan Kenyataannya Katakanlah Misalkan Terdapat 68,2% Penduduk Indonesia Terkena OP Misalkan Gitu Ya Ternyata Tentunya Kalau Misalkan Katakanlah 68,2% Artinya Kalau Lebih Dari 68,2% Hipotesisnya Berarti Kita Terima Artinya Tidak ada Perbedaan Antara Asumsi Yang Kita Ajukan Atau Hipotesis Yang Kita Ajukan Dengan Kenyataannya Tapi Ternyata Misalkan Ya Meskipun Ternyata Ternyata Kenyataannya Misalkan Kenyataannya Yang Terinfeksi Covid Di Indonesia Itu Ada 69,5% Misalkan Ini kan Sebetulnya Berbeda Dengan Angka Ini Tapi Tetap Kita Percaya Tetap Kita Terima Karena Apa yang Kita Katakan Bahwa 68,2% Kalau Lebih Itu Dapat Terima Tapi Kalau Misalkan Cenderung Kita Mudah Menerima Kalau Misalkan Kenyataannya Lebih Banyak Seperti Misalkan Saya Misalkan Seorang Pakar Pandemi Mengatakan Bahwa Di Indonesia Itu Ada 68% Penduduk Indonesia Itu Kena Covid Misalkan Nah Kemudian Dari Hasil Statistik Deskriptif Ditemukan Ternyata Ada 69,5 Saya Mengatakan 68% Tapi Kenyataannya 69,5 Tidak bisa Apa Saya Tidak Dikatakan Memohong Tidak Dikatakan Memohong Kenapa Karena Meskipun Beda Angkanya Tapi Yang jelas 68% Ini Menunjukkan Bahwa Itu Banyak Dan Itu Akan Jauh Mudah Kita Terima Akan Jauh Mudah Kita Akan Cenderung Kita Terima Bahwa Ternyata Lebih Tinggi Dari Dugaan Lebih Tinggi Dari Dugaan Tapi Misalkan Kalau Ternyata Cuma 50% Cuma 50% Atau Cuma 65% Saja Cuma Beda Sedikit Duga Nah Ternyata 65% Nah Itu Kan Akan Cenderung Kita Mengatakan Bahwa Apa Yang Dugaan Kita Salah Sehingga Kalau Kurang Dari Dugaan Ini Hipotesisnya Ditolak Hipotesis Nulnya Ditolak Artinya Kalau Misalnya 68% Di sini Area Yang Diterima Diterima H0 Diterima Nah Ini Adalah Area Di mana H0 Ditolak Atau Hipotesis Alternatif Sehingga Misalkan Ketika Ketika 6 9,5 Sebetulnya Gitu Ya Sorry Ini One Tails Kesana Jadi Tidak Ada Ini Kalau Deskriptif Itu One Tails Nah Area Ini Area Ini Nah Ini Adalah Area Yang Kita Terima Tapi Kalau Misalkan Kurang Kurang Dari Sini Nah Daerah Sini Ini Di mana Daerahnya Hipotesisnya Hipotesis alternatifnya Diterima Di mana Hipotesis Nolnya Kita Tolak Gitu Seperti itu Ya Itu Adalah Pengujian Hipotesis Deskriptif Tapi Terkadang Jarang Kalau Misalkan Penelitian Apa Nama Itu Deskripsi Menggunakan Hipotesis Deskriptif Deskriptif Jaranglah Pake Hipotesis Biasanya Tapi Yang Sering Dipake Adalah Yang Ini Hipotesis Asosiatif Dan Hipotesis Komparatif Hipotesis Asosiatif Ini Adalah Hipotesis Asosiatif Ini Kita Berbicara Tentang Apakah Ada Hubungan Ada Hubungan Berasosiasi Tidak Antara Apa Nama Itu Value Yang Kita Uji Dengan Kenyataannya Misalkan Value Yang Kita Uji Ini Ini Mungkin Kalau Misalkan Asosiatif Ini Analisisnya Kita Gunakan Dengan Analisis R R C Korelasi Atau Hubungan Apakah Ada Hubungan Antara Bangau Bertelur Apakah Ada Hubungan Antara Bangau Bertelur Dengan Kehamilan Kehamilan Istri Nelayan Apakah Ada Hubungan Bangau Bertelur Dengan Apa Nya Itu Dengan Kehamilan Istri Nelayan Nah Hipotesis Yang Diajukan Adalah Tidak Ada Hubungan Tidak Tidak Hubungan Dimana R Nya Adalah Semen Dengan Nol R Nya Semen Dengan Nol Tidak Ada Hubungan Antara Bangau Bertelur Dengan Kehamilan Istri Nelayan Tapi Tapi Ternyata Ketika Misalkan Di Uji Antara Seberapa Banyak Bangau Bangau Bertelur Lalu Kemudian Di Dengan Jumlah Kehamilan Istri Nelayan Istri Nelayan Ternyata Ada Korelasinya Semakin Banyak Bangau Bertelur Semakin Banyak Juga Istri Nelayan Yang Hamil Misalkan Gitu Nah Artinya Hipotesis Nol Hipotesis Nol Kita Atau hipotesis Nol Kita Atau hipotesis Nihil Kita Ditolak Gitu Dan Kita Konsekuensi Dari Penolakan Hipotesis Nol Adalah Kita Menerima Hipotesis Alternatif Yakni R nya Itu Lebih Besar Daripada Nol Lebih Besar R Lebih Besar Daripada Nol Ternyata Begitu Misalkan Ada Hubungannya Tidak Kira-kira Bangau Bertelur Dengan Istri Nelayan Yang Hamil Halo Halo Masih hidup Masih Menyimak Masih 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 Gimana Menurut kalian Ada hubungannya Bengau Bertelur Dengan Cuma Istri Nelayan Yang Hamil Tidak 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 Kalau secara Logika Tidak Secara Logika Tidak Tapi Kenyataannya Bangau Bertelur Itu Bertepatan Pada Waktu Dimana Ketika Si Si Laut Itu Pasang Logikanya Sudah Masuk Bangau Bertelur Itu Apa Nama Itu Ya Masa Bangau Bertelur Itu Bertepatan Ketika Air Laut Itu Sedang Pasang Kalau Kenyataan Itu Anda Dapati Masuk Tidak Logikanya Bisa Jadi Pak Bisa Jadi Masuk Masuk Dimana Ternyata Pada Saat Bangau Bertelur Semakin Banyak Bangau Sedang Bertelur Itu Bertepatan Ketika Air Laut Sedang Pasang Dimana Nelayan Tidak Melaut Tidak Melaut Lalu Kemudian Karena Tidak Melaut Biasa Melaut Di Laut Beberapa Bulan Beberapa Minggu Sekarang Tidak Melaut Bersama Istrinya Lalu Kemudian Pada Saat Dimana Air Laut Pasang Banyak Istri Nelayan Yang Hamil Itu Masuk Ada Ada Hubungannya Berarti Secara Statistik Secara Statistik Ada Hubungannya Tapi Secara Asosiatif Apakah Apa Nanya itu Memiliki Kausalitas Itu Yang Yang Dipertanyakan Apakah Ada Sebab Akibat Antara Bangau Yang Hamil Bangau Yang Bertelur Dengan Istri Nelayan Yang Hamil Tidak Tidak Ada Kausalitas Tidak Ada Sebab Akibat Tapi Berkorelasi Berkorelasi Bisa Seperti Hanya Misalkan Korelasi Antara Orang Yang Kencing Di Gunung Kencing Di Apa Namanya itu Dengan Tingkat Kesejahteraan Apa Penurunan Tingkat Kesejahteraan Manusia Semakin Banyak Orang Yang Kecing Di Gunung Semakin Apa Ya Semakin Manusia Tidak Sejahtera Coba Anda Anda Dapat Ini Nggak Anda Dapat Logiknya Nggak Berhubungan Atau Sidayat Tapi Tapi Pada Desaknya Bisa Aja Bisa Aja Ini pun Harus Diuji Secara Statistik Kembali Lagi Pada Istri Yang Istri Nelayan Yang Hamil Dan Si Bangau Nah Dari Cerita Si Bangau Bertelur Dengan Jumlah Istri Nelayan Yang Hamil Kita Tahu Bahwa Sebuah Penelitian Itu Sangat Memungkinkan Suatu Variable A Dengan Variable B Itu Berkorelasi Sangat Memungkinkan Berkorelasi Mau Positif Mau Negatif Korelasinya Tapi Ketika Berkorelasi Sebagai Peneliti Sebagai Peneliti Anda Misalkan Nantinya Adalah Calon Peneliti Atau Calon Psikolog Kalau Psikolog Hampir Setiap Hari Meneliti Kenapa Karena Dari Kasus Kasus Dari Ini Kalau Enggak Meneliti Anda Ketinggalan Jadi Kalau Nanti Jadi Psikolog Ataupun Tidak Jadi Psikolog Misalkan Jadi Selalu Dekat Dengan Penelitian Misalkan Anda Memilih Untuk Tidak Jadi Psikolog Tapi Memilih Jadi Konsultan SDM Atau HRD Di Sebuah Perusahaan Anda Tidak Jauh Dari Mengelola Data Melakukan Reset Dan Seterusnya Nah Anda Sebagai Masjid Psikologi Harus Tahu Bahwa Setiap Variable Itu Sangat Memungkinkan Berkorelasi Tapi Tingkat Korelasi Itu Tidak Mencerminkan Kausalitas Tidak Mencerminkan Sebab Akibat Jadi Kalau Misalkan Anda Mengatakan Ini Berkorelasi Ini Berhubungan Tapi Kita Harus Tetap Skeptis Bahwa Hubungan Suatu Variable Dengan Variable Lain Itu Belum Tentu Bersebab Akibat Seperti Misalkan Tingkat Korelasi Kenakalan Remaja Dengan Dengan Kebodohan Dengan Menurunnya Prestasi Anda 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 Temukan Semakin Tinggi Kenakalan Remaja Prestasinya Semakin Rendah Jadi Ada Korelasi Yang Negatif Korelasi Negatif Antara Tingkat Kenakalan Remaja Dengan Prestasi Lalu Anda Katakan Terdapat Korelasi Antara Ini Tapi Anda Tidak Anda Harus Secara Skeptis Mengat Apa Harus skeptis Dan Mengatakan Bahwa Belum Tentu Ada Sebab Akibat Antara Hubungan Ini Antara Hubungan Satu Fenomena Dengan Fenomena Tapi Kadang Kebanyakan Begitu Terutama Psikolog Populer Bukan Psikolog Yang Banyak Tertalik Dengan Psikologi Lalu Kemudian Merasa Bahwa Dirinya Ahli Dalam Bidang Psikologi Lalu Menjadi Motivator Misalkan Atau Menjadi Content Creator Selalu Kan Begitu Ada Hubungan Antara Tingkat Kebodohan Tingkat Kebelegungan Dengan Yang Lain Seolah Melakukan Tapi Terkadang Kita Bukan Dari Psikologi Blind Mengenai Apakah Ada Kausalitas Antara Keduanya Ini Penting Sebetulnya Saya Sampaikan Meskipun Intermezzo Ini Penting Kenapa Karena Dalam Penelitian Itu Kita Terutama Psikolog Banyak Melakukan Dugaan Lalu Kemudian Lalu Pengujian Dan Sebagainya Tapi Karena Psikologi Ini Berkaitan Dengan Manusia Perlu Ada Kehatian Dan Perlu Ada Pemahaman Mengenai Suatu Kesimpulan Karena Ini Berkaitan Dengan Inferensial Pengambilan Kesimpulan Tidak Bisa Seenaknya Seperti Itu Meskipun Secara Statistik Anda Temukan Kita Lanjut Aja Dulu Oke Nah Yang kedua Selain Hipotesis Asosiatif Adalah Ada Hipotesis Komparatif Hipotesis Komparatif Itu Berkaitan Apakah Terdapat Perbedaan Antara Terdapat Perbedaan Antara Min Yang Satu Dengan Min Yang Dua Bunyinya Sama Seperti Tadi Tidak Ada Perbedaan Atau Ada Perbedaan Kalau Hipotesis Null Nya Adalah Ada Perbedaan Hipotesis Alternatif Tidak Ada Perbedaan Lalu Kemudian Pengujian Statistiknya Ternyata Ketika Mengatakan Bahwa Tidak Ada Perbedaan Lalu Kemudian Dari Statistik itu Ada Perbedaan Maka Akan Menolak Hipotesis Null Dan Menerima Hipotesis Alternatif Dan juga Sebaliknya Menerima Hipotesis Null Berarti Menolak Hipotesis Alternatif Nah Nah Gitu Ini Berkaitan Dengan Komparatif Apakah Ada Bedanya Sebutnya Itu Hipotesis Komparatif Dan juga Berkaitan Dengan Penelitian Komparatif Kausal Komparatif Atau Asosiatif Dan Atau Deskriptif Anda Nanti Penelitiannya Mau apa Terserah Anda Apakah Deskriptif Asosiatif Komparatif Kalau Kualitatif Nah Tapi Kalau Misalkan Kualitatif Nah Itu Lain Lagi Bukan Tidak Apa Bukan Ada Tidak Ada Hipotesis Lalu Kemudian Terkadang Ada Kesalahan Antara Dalam Pengujian Hipotesis Misalkan Anda Ini Menolak Hipotesis Nihil Lalu Kemudian Misalkan Ternyata Ada Tidak Ada Perbedaan Misalkan Hipotesis Nolnya Ada Tidak Ada Perbedaan Antara A Dan B Itu Tidak Ada Perbedaan Misalkan Seperti itu Lalu Kemudian Pengujian Anda Apa Dalam Pengujian Statisi Ternyata Apa Namanya Itu Salah Misalkan Ternyata Antara A Dan B Ini Ada Perbedaan Ada Perbedaan Antara A Dan B Nah Kemudian Anda Kesimpulan Anda adalah Menolak Hipotesis Nol Hipotesis Nolnya Ditolak Nah Ini Artinya Anda Betul Karena Hipotesis Nolnya Salah Hipotesis Nolnya Salah Lalu Kemudian Anda Mengambil Mengambil Keputusan Menolak Hipotesis Nol Artinya Anda betul Tapi Kalau sebaliknya Ternyata Misalkan Ternyata Memang Tidak ada Perbedaan Antara A Dan B Lalu Kemudian Anda Menyimpulkan Bahwa Hipotesis Nolnya Ditolak Nah Itu Artinya Anda Keliru Keliru Yang Seperti ini Disebut Sebagai Error Tipe 1 Error Alpa Error Alpa Error Tipe 1 Ini Alpa Lalu Ini 1 Min Alpa Nah Kemudian Kemungkinan Lain Adalah Anda Misalkan Mengatakan Bahwa H Nol A Dan B Itu Tidak ada Perbedaan Lalu Kemudian Melalui Pengujian Statistik A Dan B Itu Memang Tidak ada Perbedaan Memang Tidak ada Perbedaan Oleh Karena Itu Anda Berkesimpulan Bahwa Hipotesis Nol Anda Anda Terima Gitu Nah Artinya Betul Artinya Correct Dimana Anda Menerima Hipotesis Nol Atau Hipotesis Nihilnya Dan Secara Statistik Ditemukan Bahwa Memang Tidak ada Perbedaan Antara A dan B Begitupun Sebaliknya Ternyata Misalkan Anda Menerima Hipotesis Nol Namun Ternyata Pada Pada Kenyataannya Ada Beda A Dan B Artinya Anda Menerima Hipotesis Nihil Tapi Kenyataan Berkata Lain Bahwa Ada Perbedaan Antara A dan B Sehingga Anda Masuk Ke Error Tipe 2 Error Tipe 2 Error Beta Error Beta Error Beta Ini 1 Min Kita Jadi Itu ada Dalam Pengujian Hipotesis Dalam Pengujian Hipotesis Anda Bisa Menerima Atau Menolak Hipotesis Nihil Namun Itu harus Sesuai Dengan Kenyataannya Kesimpulan Anda Itu harus Sesuai Dengan Kenyataannya Jadi Kalau Anda Menyimpulkan Bahwa Ada Perbedaan Antara A Dan B Itu Anda Harus Membuktikan Secara Statistik Bahwa Tidak Ada Bedanya A Dan B Di Dalam Apa Kontidum Pengujian Uji Non Bagaimana Caranya Melakukan Proses Pengujian Dalam Hipotesis Nah Pengujian Hipotesis Salah Satu Yang Bisa Dilakukan Adalah Melalui Z Tes Atau Uji Z Z Z Z Tes Z Tes Uji Z Nah Uji Z Ini Misalkan Dalam Pengujian Rata Itu Ya Dekan Misalkan Apa Nih Sat Sembanya Misalkan Anda Apakah Ada Beda Antara Apa Nih Antara Ini Kalau Ini Pengujian Uji Z Terhadap Populasi Terhadap Populasi Misalkan Nilai IQ Misalkan Nilai IQ Dari Kelas Atau Misalkan Mahasiswa Psikologi UM Bandung Itu Rata-ratanya Adalah 110 Ratanya 110 IQ Rata IQ 110 Rata IQ 110 Di UM Bandung Misalkan Dan Di Dan Dunia Ini Di dunia Ini Rata IQ Populasinya Adalah 100 Anda Masih Ingatkan Dulu Bahwa Rata IQ Itu 100 Standar Deviasinya Berapa Masih Ingat IQ Itu Ratanya 100 Populasi Populasi Ratanya 100 Sandar Deviasinya Berapa Ada yang Mesti Ingat Halo Halo Ada yang Mesti Ingat Sandar Deviasi Dari IQ Adalah 15 Gitu Jangan Sampai Lupa Nanti Anda Bingung Karena Kalau Misalkan Mengatakan IQ Pasti Rata Dan Standar Deviasinya Ini Nah Disini Kita Kembali Pengujian Bahwa Ternyata Misalkan 110 110 110 110 Kalau terhadap Populasi Misalnya Ini Gak usah Sebetulnya Gak usah Pakai ini Juga Langsung Segini Aja Tahanlah Begini Pake Juga Pada Sample Misalkan Sample Sampelnya Ada Di Psikologi UM Bandung Angkatan 2019 Misalkan Ada 36 Ada 36 Sample Sample 36 Atau Disininya N N 36 Lalu Kemudian Anda Uji Apakah Benar Pertanyaannya Adalah Apakah Ada Beda Antara IQ Masih UM Bandung Dengan Rata-rata Populasinya Misalkan Masih UM Bandung Dikatakan Bahwa Anak-anak Psikologi UM Bandung Ini Superior Karena IQ Di Atas Rata-rata Nah Ternyata Ditemukan Hipotesis Alternatifnya Bahwa Terdapat Perbedaan Antara Rata Di UM Bandung Dengan Populasi Nah Gitu Baiknya Hipotesis Nolnya Adalah Tidak Ada Perbedaan Antara Rata-rata Mahasiswa UM Bandung Dengan Populasi Nah Ternyata Misalkan Yang Diajukan Ini Bahwa Terdapat Perbedaan Atau Misalkan Saya Katakan Bahwa Mahasiswa UM Bandung Anak Mahasiswa Psikologi UM Bandung Itu IQ Di Atas Rata-rata Nah Apakah Hipotesi Saya Itu Hipotesis Saya Benar Atau Salah Hipotesis Alternatif Saya Diterima Atau Ditolak Kita Uji Tinggal Masukkan 110 Dikurangi 100 Dibagi Ini Berapa Deviasinya Adalah Pasti 15 15 Per Akar Dari 36 6 Ya Dengan 10 Per 15 Bagi 6 Berapa Ini 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 Nah Lalu Kemudian 10 Bagi 2,5 Adalah 4 4 Ya 4 Nah 4 Positif Ya Ini Positif 4 Itu ya 110 Positif 4 Nah Cara pengujiannya Adalah Ini Z Hitung Z Hitung Dari Nilai IQ 4 Nilai 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 IQ Masih Manung Dengan Populasi Sama Dengan Z Perhitungannya Z Adalah 4 Nah Z 4 Ini Kalau Misalkan Anda Cari Di Tabel Z Tabel Z Z Z Z 4 Ini Ada Disini 4 Di area 0,999 Atau Kalau Disini Disini Di area Sini Z 4 Nah Disini Di area Sini Di area Sini Nah Tadi saya lupa Gitu ya Bahwa Misalkan Tingkat Kepercayaan Tingkat Kepercayaan Berapa nih Yang saya Tentukan Apakah Ada perbedaannya Perbedaannya Signifikan Atau tidak Signifikan Dari Dari Nanya itu Dari Nilai Signifikansi Berapa Misalkan Saya tentukan Bahwa Biasanya Di psikologi itu Signifikansinya Adalah 95% Atau Dalam Dalam Apa Nama itu Dalam Apa Nama itu Di Sebutnya itu Distribusi Normal Dalam Distribusi Normal Nah 95% Ini Ini Area Ini gitu ya Area 95% Sehingga Jatuhnya Disini Ini 5% 5% Ini 2,5% Karena 5% Bagi 2 2,5% Nah Ketika Skor Z Saya Jatuh Di area Yang 95% Area 95% Itu Itu Artinya Hipotesis Alternatif Saya Ditolak Dan Saya Harus Menerima Hipotesis 0 Artinya Tidak ada Bedanya Kenapa? Karena Ini adalah Area Hipotesis 0 Dan Ini adalah Area Hipotesis Alternatif Area Penerimaan Hipotesis Alternatif Seperti itu Nah Sekarang Saya Dapatkan Z 4 Kalau Misalkan Kita Melihat Dari Ini Distribusi Ini adalah 95% Area 95% Di sini Dan Dan ini Sampai Z Minus 1,96 Nah Ini Di sini Adalah Ya Dari sini Ke sini Itu adalah 2,5% Di sini 2,5% Ini 95% Nah Itu ya Jadi 95% 5% 5% 95% 2,5% 2,5% Jadi 5% Jadi Semuanya 100% Nah Nilai Z saya Ternyata Ada di sini Itu ya Ada di sini Z sama dengan 4 Artinya Saya berada Pada Area Di mana Hipotesis Alternatif Saya Diterima Gitu kan Karena Karena saya Berada Di luar Dari Area 95% Ini Gitu ya Di luar 95% Ini Artinya Saya bisa Ambil Kesimpulan Bahwa Ada Perbedaan Perata Mahasiswa Psikologi UM Bandung Dengan Populasinya Atau misalnya Saya katakan Bahwa Nilai Apa Nilai Rata IQ Orang Psikologi UM Bandung Ini Di atas Rata-rata Atau Di Apa Nih Berbeda Dengan Rata-rata Dengan Populasinya Rata-rata Populasinya Atau Katakanlah Di atas Rata-rata Semua Mahasiswanya Adalah Di atas Rata-rata Nah 110 Meskipun Rata-ratanya 110 Yang Masih Dalam Area Apa Nih Itu Standard Deviasi Saya Saya Bisa Katakan Bahwa Ternyata Hipotesis Alternative Hipotesis Nul Saya Ditolak Dengan Dan Saya Menerima Hipotesis Alternatif Jadi Kesimpulannya Bahwa Mahasiswa WM Betul Di atas Rata-rata Gitu Karena Skor Z Hitung Saya Gitu Ya Jatuh Di area Penerimaan 5% Dalam Derajat Kepercayaan 5% Nah Derajat Kepercayaan 95% Ini Derajat Kepercayaan 5% Ya Karena Sebaliknya Kalau misalkan Dalam Kepercayaan 90% Berarti Derajat Kepercayaannya Apa Penerimaannya Adalah 10% Itu pun Kalau 99% Berarti 1% Nah ini Dari tingkat Kepercayaan 95% Maka Area Penerimaan Hipotesis Alternative Dan Penolakan Hipotesis Nolnya Itu Berada Di area 5% 5% Nah Area 5% Ini Disebut Sebagai Area Alpha Apa Atau Apa Area Alpha Nah jadi Kalau misalkan Kita Lihat Di sini Ini Area Alpha Per 2 Ini Alpha Per 2 Ya Karena Area ini Dan area ini Sebut sebagai Area Alpha Nah Probabilitas Ketika misalkan saya Ternyata Skorjetnya 4 Probabilitas Saya itu Berada di Area 5% Area 5% Atau Disebut sebagai Alpha Sama dengan 5% 2 Jadi ketika Misalkan Z Probabilitas Z Misalkan Z 4 Maka Probabilitas Nya Adalah Di Atas Eh Sorry Di Bawah 0,05 Gitu ya Karena Alpha Nya 5% Kalau Alpha 5% Sama dengan 0,05 Gitu Jadi Notasinya Adalah Misalkan Hasil penelitian Menunjukkan Bahwa Apa namanya Hasil penelitian Menunjukkan Bahwa Rata IQ Mahasiswa Psikologi UM Bandung Itu Lebih tinggi Daripada Rata Populasinya Gitu ya Dengan Notasi Z Sama dengan 4 Ya P Kurang dari 0,05 Atau P Titik 0,05 Nah ini Berarti Bahwa Z Saya ini Menunjukkan Probabilitas Di area 0,05 Atau area 0,05 5% Nah itu Kalau misalkan Pengujian Hipotesis Terhadap Apa namanya Itu Terhadap Satu rata Dengan rata Populasi Rata Populasi Begitupun Sama Sebetulnya Dengan Pengujian Rata Dengan Dua Sample Kalau dua Sample Jadinya begini Formulasinya Misalkan Seperti Contoh ini Ada Perbedaan Antara Apa sih Hipotesis 0 nya adalah Antara Laki-laki Dan perempuan Memiliki Kecerdasan Yang setara H 0 Sama dengan X Laki-laki Sama dengan X Terhadap Perempuan Nah Kalau ini kan Tidak diberbandingkan Dengan populasi Kalau ini Mu nya populasi Kalau ini Mu nya Sample Nah ini Dua-duanya Sample Sehingga Z itu adalah Sama dengan X Min Eh X Laki-laki Dengan X Perempuan Sebetulnya Min nya Apa Dikurangi Min Nah Nah ininya Tetap Seperti itu Cuman Hipotesis alternatifnya Seolah-olah Bahwa Mu 1 Dengan Mu 2 Itu Sama Mu Mu Sama Mu 1 Dengan Mu 2 Itu Sama Jadi Ini di Kesampingan dulu Ini 0 Karena ini berkaitan dengan pengujian Karena yang kita uji adalah Sample Kemudian Dibagi oleh Akar dari Variance Per N Ditambah Akar dari Variance Per N Juga Dimana kalau misalkan Secara mudahnya kita Skor Z Apa namanya itu Formula Z ini Jadi X bar Laki-laki Kurangi X bar Perempuan Dibagi Standar deviasi Per Akar N Ditambah Standar deviasi Per Akar N Seperti itu ya Sama seperti ini Formulasinya Tapi untuk Membeda Menguji Dua min Yang berbeda Yang dua-duanya Sample Bukan terhadap Populasi Bukan terhadap Populasi Formula Z Jadi Seperti ini Min yang satu Dengan min yang kedua Dibagi Standar deviasi Per akar N Yang Min pertama Dengan Plus Standar deviasi Per akar N Yang kedua Gitu Nah Misalkan ini Contoh soalnya Antara Bahwa antara Laki-laki dan perempuan Memiliki kecerdasan Yang sama setara Jadi Hipotesis Nihilnya Atau Hipotesis nolnya Adalah Tidak ada Perbedaan Antara Kecerdasan Laki-laki Dan Kecerdasan Perempuan Lalu kemudian Kita akan Menguji Sample Berikut ini Kita Praktikan Jadi Kita ingat Formulanya Formulanya Tadi Bahwa Z Ini adalah Dua rata Laki-laki Dan rata Perempuan Dibagi Sandar deviasi Per akar Kita Uji Contoh soalnya Nah ini Sudah Kelihatan Sudah keluar Ini Excel Excel Halo Sudah ya Nah ini Ada data Dimana Ada IQ Laki-laki Dan IQ Perempuan Kita cari Tadi ya Bahwa Rumusnya itu Adalah Akar Eh apa Rata Skor Laki-laki Dikurangi Rata skor Perempuan Dibagi Standar deviasi Per akar M Jadi Kita akan Mencari Rata Di sini M Min Laki-laki Min Laki-laki Min Laki-laki Dan Min Perempuan Lalu kemudian Yang kedua Yang harus kita cari adalah Standar deviasi Laki-laki Dan standar deviasi Perempuan Nah Perempuan Lalu Kita cari N nya Akar N N nya adalah Ada 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 50 Ada 50 Dan sama N nya Laki-laki Perempuan N L Dan P Adalah 50 Kita cari dulu Min Laki-laki Sama dengan Kalau Kalau di sini kan Gambar Kemarin ya Cari Min Kita tulis Average Average Lalu kemudian Kita block Datanya Enter Rata Laki-laki Itu 100 52 Lalu kemudian Min Perempuannya Adalah Rata Eh sorry Average dulu ya Belum kelihatan Belum kelihatan Loh Kok gak bisa Wait Stop sharing dulu ya Jadi gak bisa sharing Ini ya Kenapa ya Lalu kemudian Saya jadi gak bisa share screen ya Saya coba Halo ada suara saya Ada bapak Bisa lagi Oke Oke udah kelihatan Tadi siapa Udah Udah ya Bela apa Siapa tadi Udah ya Untuk cari min Min sama dengan Average gitu ya Average dari Rata yang perempuan Ternyata disini Min Yang perempuan adalah 95,68 Lalu kita cari standar deviasi Kita ingat Bahwa dulu Saya kembali lagi dulu Ya Ke Ada yang masih ingat gak Apa ini tuh formula dari Standar deviasi Standar deviasi itu adalah Akar dari Akar dari Perbedaan antara X Akar dari perbedaan Dari Apa Akar dari Jumlah ya Jumlah Perbedaan antara X dan Min Jadi Dan min X dan min Yang dikuadratkan Dibagi N Atau jumlah Sample Dibagi Sample Atau dalam hal ini N Min Satu ya Karena ini Sample Ingat ya Masih ingat ya Jadi Misalkan Kita Untuk mendapatkan Apa Mendapatkan Standar deviasi Standar deviasi itu Kita cari dulu X Kurangi Perbedaan Antara X dan min X kurangi M dulu X kurangi Min yang laki-laki Dulu ya Min Laki Sama dengan X Dikurangi Min yang laki-laki Di F4 Untuk Untuk Diam di sana Oke Kemudian Di drag Ini Kita Apa Menemukan Angka-angka Jumlah dari X Dikurangi Rata Kita cari juga X Dikurangi Min Perempuan Yang perempuan Dimana 98 98 Sama dengan 98 Dikurangi Min Atau Rata Dari Yang perempuan Nah Klik F4 Biar Diam di sana Lalu Drag ke bawah Oke Kita temukan Kita temukan ya Sekarang X Dikurangi M Laki-laki Dan X Dikurangi M Perempuan Lalu kemudian Nah disini ya Akar dari jumlah Perbedaan antara X dan Min Yang dikuadratkan Nah yang dikuadratkan Yang dikuadratkan Adalah berarti Dalam kurung X Min Eh sorry X Min M Yang Dikuadratkan Nah gitu ya M Laki M Laki-laki Laki yang dikuadratkan Ini X Min M Perempuan Yang dikuadratkan Juga ya Berarti Ini Ini dikuadratkan Dikali Minnya sendiri Oke Beri ke bawah Juga perempuan Ini Dikali Ini Yang dikuadratkan Lalu kita Eh sorry Drag Drag ke bawah Selanjutnya Selanjutnya Nah kemudian Lalu Akar dari perbedaan Antara Yang dikuadratkan Akar dari jumlah Jumlah dari Jumlah Jumlah dari Jumlah Perbedaan 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 Sigma 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 X Sigma X Min M Yang dikuadratkan Sehingga X Min M Yang dikuadratkan Atau jumlah Dari X Min M Yang dikuadratkan Oke Sorry Aku bisa gini Nah gitu ya Yang laki-laki ya Ini M laki Ini Sigma M perempuan Nah Yang dikuadratkan Nah ini ya Sama dengan Sum dari Ini ya Nah Sampai Semua data Ini 8 Ini Lalu Kemudian Sum lagi Jumlah dari Sigma Dari M Kempuan Lalu Kemudian Akar Nah disini Akar dari jumlah Nah akarnya adalah Kita tinggal S Q R T Square Root Akar Dari Angka ini Dan Akar Dari Angka ini Jadi Kita temukan Akar Dari Akar Dari yang Laki-laki Dari perempuan Lalu Dibagi Nah N Laki-laki Perempuannya Adalah Ini N Min Satu Berarti 49 N N N Kan 50 Orang Nah Ini Berarti N Min Satunya Adalah 49 Nah Kemudian Standar Deviasi Laki-laki Adalah Nah Ini Akar Dari Ini Oh Sorry Harusnya Dibagi Ini Dulu Dibagi N Dulu Yang Dulu Dihakar Nah Akar Dari Jangan Pakai Komun Berarti Dikuadatkan Dibagi Sample N Min 1 Itu Nah Ini Dibagi Dulu Nah Bagi 9 Nah Bagi N Min 1 Ini juga Sama Ini Dibagi N Min 1 Nah Begini Dulu Nah Baru Disquare Kan Kita Nah Disini Aja Langsung Ya Berarti Standar Deviasi Laki-laki Itu Adalah Sama Dengan S G LV Dari Ini Nah Ini 12,89 Dan Ini S G LV Dari Yang Ini Wah S G Dari Yang Ini 17,06 Jadi Kita Temukan Bahwa Min Laki-laki Dan Min Perempuannya Segini Nah Ini Kalau Misalkan Jadi Apa Ini Kalau Yang Sudah Diakarkan Seperti Ini Akar Dari Ini Itu Adalah Standar Deviasi Sebut Kalau Yang Ini Disebut Variance Anda Jangan Lupa Bahwa Kalau Standar Deviasi Simbolnya S Biasanya Kalau Dalam Statistik Kalau Variance Adalah Variance Adalah S Kuadrat S Kuadrat S Pangkat 2 Makanya Akar Akar Dari Variance Adalah Standar Deviasi Seperti Itu Nah Kemudian Kita Masuk Ke Formula Z Apakah Ada Perbedaan Antara Laki-laki Dan Perempuan Kalau Ini Dari Ratanya Laki-laki 100 Perempuan 95 Jadi Secara Angka Perempuan Lebih Rendah Daripada Laki-laki Seolah-olah Kalau Misalkan Kita Mengatakan Bahwa Ada Beda Rata-rata Laki-laki Dan Perempuan Kalau Dari Lihat Dari Min Antara Laki-laki Dan Perempuan Ini Ada Bedanya Tapi Pertanyaannya Apakah Perbedaan Ini Signifikan Atau Tidak Bahwa Apakah Perbedaan Rata IQ Laki-laki Dengan Perempuan Ini Meskipun Perbedanya 5 Angka Atau 4 Angka Apakah Perbedaannya Signifikan Atau Tidak Nah Ini Yang Akan Kita Uji Melalui Skor S Formula Z Itu Adalah Min Yang Satu Dikurangi Min Kedua Dibagi Standar Deviasi Yang Pertama Ditambah Standar Deviasi Yang Kedua Begitu Ya Mari Kita Masukkan Min Semenengan Min Yang Ini Dikurangi Min Yang Perempuan Kita Kurungi Dulu Kita Kurung Dulu Kemudian Dibagi Dibagi Oleh Standar Deviasi Kurung Lagi Standar Deviasi Yang Pertama Ditambah Standar Deviasi Yang Kedua Sama Dengan 0,161 Nah 0,162 Nah Jadi Skor Z Skor Z Antara Perbedaan Rata Oh Sorry Ini Belum Ini Standar Deviasinya Dibagi Akar N Dibagi Akar N Dulu Kurungi Dulu Per Akar N Per Akar Per S K R P N Nah Ini 49 Sama Ya Seperti itu Ditambah Standar Deviasi Yang Perempuan Dibagi S GRT Akar Dari N Juga Gitu ya Nah Itu ya Kemudian Teruk Kurung Tutup Oke Nah Jadi skor Z 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 1,131 Nah Apakah disgrika Nilai 1,131 Ini Signifikan Atau Tidak Mari kita Lihat Ke Apa Nih Itu Ke distribusi Normal Gitu ya Mari Kita Lihat Ke Distribusi Normal nah disini nah ini langsung aja nah disini nih nah ini ada area 95% tadi hasil dari perhitungan kita adalah plus atau positif 1,131 kalau misalkan ini 1 gitu ya ini 1 ini 1 ini min 1 gitu ya ini 96 ini 2 gitu ya ini min 2 nah hasil perhitungan kita berada di area sini kan 1,3 itu di area sini lah 1,3 eh sorry 1,131 ya bukan jadi Z yang kita miliki adalah 1,131 nah disini berarti ya di area sini 1,1 di area sini nah berada disini Z sama dengan 1,131 nah artinya kalau disini kita masih berada kita masih berada pada area 95% yang artinya gitu ya yang artinya bahwa hipotesis 0 kita kita diterima dan hipotesis alternatif kita ditolak gitu ya kesimpulan kita adalah bahwa tidak ada perbedaan antara nilai IQ laki-laki gitu ya nilai IQ laki-laki H0 sebenarnya tidak ada perbedaan nilai IQ laki-laki dengan nilai IQ perempuan gitu jadi kesimpulan kita adalah menerima hipotesis nihil gitu ya hipotesis 0 nya kita terima dan hipotesis alternatifnya kita tolak jadi kendati pun tadi rata yang laki-laki adalah 100 koma berapa itu tadi 100,5 yang perempuan adalah 95,68 gitu ya meskipun secara rata berbeda secara rata berbeda tapi saat pengujian hipotesis gitu ya ternyata skor Z kita itu ada di area 95 tidak berada di area 0,025 persen atau 0,5 persen eh sorry 0,5 di area 5 persen atau 0,05 tapi di area 0,95 sehingga hipotesis nihil kita yang diterima jadi tidak ada perbedaan antara rata laki-laki dan perempuan kendatipun angkanya berbeda gitu ya ini adalah proses pengujian hipotesis dengan Z gitu ya dengan formula Z-score seperti ini gitu ya nah ini jadi bahwa hipotesis 0 kita kita terima dan hipotesis alternatifnya kita tolak berarti tidak ada perbedaan antara kecerdasan laki-laki dan perempuan nah itu ya sebetulnya formula Z-test ini seperti formula skor Z gitu ya seperti misalkan apakah kita katakan ya misalkan berapakah nilai Z-score dari IQ sorry berapakah nilai Z-score dari IQ sama dengan XIQ nya adalah misalkan Anda skornya misalkan IQ nya 105 gitu ya di di area Z-nya itu apakah Anda berada di area rata-rata atau ada area normal atau area yang ini atau area yang berbeda area yang ekstrim ya nah IQ 105 ini berarti kita kalau misalkan berapa berapa skor Z-nya berapa skor Z-nya berarti 105 dikurangi 100 dibagi 15 gitu ya 100 nya adalah min IQ 15 adalah standar deviasi dari IQ artinya 5 per 15 berapa nih 0, berapa 50 0,3 ya 0,3 sekian itu ya 15 ya 0,33 0,33 nah artinya kalau misalkan di area ini berada di sini gitu ya berada di ini kalau ini 1 ini min 1 ini 2 ini min 2 artinya skor Anda ini berada di sini jadi skor Z-nya adalah 0,33 nah namun kalau misalkan untuk pengujian rata berarti ratanya 120 lalu kemudian min 100 per 15 15 karena ini 1 ratanya berapa misalkan ratanya 30 36 15 per 6 misalkan seperti itu 15 per 6 jadi disininya ini untuk dari 36 orang artinya 20 per 15 per 6 0,5 ya eh 0,5 berapa 2,5 2,5 sorry 2,5 nah 2,5 artinya nilai G skornya adalah berapa 5 ya 5 artinya berada di area sini nih area area plus 5 berada di area sini artinya area yang sangat ekstrim jadi kalau misalkan ada IQ 120 artinya ratanya 120 misalkan di di suatu kelas ratanya 20 gitu ya artinya ratanya 120 rata IQ artinya itu adalah kelas yang sangat cerdas hipotesi saya bisa diterima nggak? bisa artinya tidak ada perbedaan dengan populasi eh apa ada perbedaan dengan populasi hipotesis saya akan hendak menolak hipotesis nihilnya gitu ya hendak menolak hipotesis nihilnya sehingga tentu plus 5 ini adalah berada di atas 1,96 nah ini disebut sebagai titik kritis titik kritis 1,96 dan disini juga adalah min 1,96 Z nya Z ini Z ya skor Z 1,96 atau skor Z kalau di atas eh apa kalau di bawah 1,96 artinya di luar dari 95% begitu pun ketika di atas 1,96 artinya di atas dari 95% artinya perbedaannya sangat signifikan karena berada di area 0,025 atau 0,05 atau 5% per 2 atau alpha per 2 ini berarti titik alpanya itu disini di Z skor 1,96 dan minus 96 ya nah ini adalah area 95% kali ini adalah area 2,5% dan ini 2,5% jadi ketika nilai Z skor kita jatuh pada area di atas 1,96 atau di bawah minus 1,96 artinya pengujian kita signifikan gitu ya signifikan ada bedanya nah tapi kalau misalkan berada di bawah 1,96 atau masih di atas minus 1,96 itu artinya kita berada pada area 95% dan artinya hipotesis 0 kita harus hipotesis 0 kita harus kita terima gitu nah ini tabelnya gitu ya kalau misalkan anda ini nah kalau misalkan tadi ya kalau misalkan 1,96 disini nah ini Z sama dengan 1,96 1,96 ini masih berada di area 95% nah ya area 95% nah jadi kalau misalkan di bawah 1,96 mana nih nah 1,96 kalau masih di bawah 1,96 misalkan nilai Z Z score kita 1,2 1,4 atau 0,3 gitu ya itu artinya berada di area 95% nah begitu pun sebaliknya kalau misalkan di bawah dari 96 eh apa dia ya di bawah 96 minus 1,96 ini artinya kalau ke atas sini nah ini misalkan nilai Z score kita adalah min 1,75 ya atau min 1,4 nah itu artinya masih berada di area sini di area 95% sehingga probabilitasnya belum masuk area alpha atau area kritis gitu sehingga di sini kalau misalkan begitu pun sebaliknya gitu ya ketika di bawah minus 1,96 dan di atas 1,96 nah artinya misalkan nilai Z kita 2,6 misalkan 2,6 artinya ini sudah di area sini sudah di area alpha per 2 di area alpha per 2 begitu pun kalau misalkan minus 3 nah minus 3 di sini di sini Z minus 3 artinya masuk di area alpha per 2 ini apa per 2 area sini ini area penolakan hipotesis nihil dan penerimaan hipotesis alternatif ini juga sama di area sini adalah area di mana area penolakan hipotesis nihil atau hipotesis null dan area penerimaan hipotesis alternatif gitu dan begitu pun di sini kan area kumulatif probabilitasnya adalah 0,025 0,025 ini artinya 0,05 dibagi 2 gitu ya nah ini 0,025 kalau tingkat signifikansi kita 95% gitu di sini juga area 95% gitu ya 0,97,5 ini adalah apa 0 1 kurangi 0,025 ya area probabilitas 0,975 gitu ya 975 ini ke bawah 975 ke atas lebih besar dari 0,975 ini area apa per 2 begitu pun ketika di bawah 0,025 itu juga apa per 2 tapi notasi dalam penelitian biasanya misalkan Z Z Z nya adalah sama dengan 2,7 misalnya Z 2,7 nah kemudian probabilitasnya adalah titik lalu sini kan 2,7 ini 0,997 ya di area ini 0,997 nah tapi kalau dalam notasi penelitian itu P lebih kecil sejak langsung lebih kecil daripada 0,05 gitu ya ini 0,05 tapi 0 yang depannya biasanya tidak ditulis jadi P kurang dari titik 0,05 gitu ya sama dengan P lebih kecil daripada 0,05 sebenarnya gitu ya tapi 0 yang ini dihapus biasanya dalam penelitian langsung seperti yang P kecil daripada 0,05 gitu padahal sebetulnya disini ini 0,25 kok bisa ininya 0,05 karena 0,025 ini disebut sebagai apa 0,05 ini adalah alpha per 2 kan kalau alpha per 2 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 nah seperti itu ya jadi jadi batasnya adalah 0,025 disini ini 0,025 disini gitu ya atau 2,5% 2,5% ini 2,5% gitu ya kalau dijumlakan jadi 5% dan bitangannya 95% oke kemudian nah ini nah uji beda ini kalau misalkan Anda menguji sampel besar sampel besar misalkan sampelnya 350 misalkannya atau 450 Anda boleh pakai Z-score tadi ya jika menguji sampel besar terpopulasi lebih dari 30 ya tapi intinya tidak hanya lebih dari 30 ya tapi sampel besar ya sampel besar yang di atas 100 gitu ya yang selanjutnya itu boleh pakai Z-test uji bedanya tapi kalau sampel Anda kecil misalkan ada 29 orang misalkan di kelas perbedaannya ada 25 orang nanti penggunaannya menggunakan T-test yang nanti kita akan bahas kita akan bahas sekarang lalu kemudian yang terakhir ketika misalkan uji dua sampel yang berbeda dengan dua sampel berbeda dan jumlahnya 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 lebih besar daripada 30 atau lebih sampelnya cukup besar pakai uji F Uji F ini yang disebut sebagai ANOVA tapi kalau ANOVA Anda belajar di S2 saja ya nanti kalau misalkan Anda mau S2 Anda belajar ANOVA tapi kalau misalkan S1 sampai T-test juga cukup uji perbedaan rata uji beda min dengan uji T tapi kita sampai Z-test dulu nanti minggu depan kita akan bahas mengenai T-test gitu nah demikian mungkin yang pembahasan kita kali ini kita sampai jam berapa sampai jam 3.30 ya ada 30 menit masih ada waktu 30 menit silakan Anda kerjakan soal latihannya nanti saya apa saya share ya apa demikian input jawabannya hari ini hari ini jadi Anda harus kerjakan hari ini juga nantilah apa demikian jam 15 30 mungkin 15 30 saya share ini Anda harus masukin jawabannya oke dapat dipahami silakan mau ditulis dulu atau di silakan dikerjakan saya 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 cukupkan sekian kuliah saya lalu silakan kerjakan soal latihan ini sekarang nanti ada waktu 30 menit ya 30 menit lebih nanti 15 30 pada saat pertemuan ini eh pertemuan ini habis sampai 15 30 bukan ya iya pak 15 30 ya nah nanti 15 30 saya share lainnya untuk Anda isi jawabannya saya biarkan saya tutup saja mungkin pertemuan ini tapi saya akan biarkan slide yang ini ya slide yang soal latihan ini terima kasih silakan selamat bekerja Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih